Halo anak-anak. Halo semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan Lohse Meling dan Lohse Hany. Di Sekolah Minggu Online Gloria Sapli. Kita bersyukur anak-anak ya. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Tuhan. Untuk bertemu kembali dalam ibadah Sekolah Minggu Online. Lohse masih semangat? Semangat Lohse. Semangat. Lohse percaya anak-anak juga masih tetap semangat menikmati ibadah. Sebelumnya kita memulai ibadah ini. Kita mau berdoa dulu kan Lohse Hany ya. Betul. Kita mau berdoa. Sikapnya yang baik ya. Tangannya dilipat. Matanya ditutup. Yuk. Selamat pagi Tuhan. Hari ini kami dipenuhi sukacita untuk bernyanyi buat Tuhan. Tuhan tolong setiap kami kiranya sukacita selalu ada buat kami semua. Sehingga kami bisa mengenal Engkau lebih dekat lagi. Mampukan kami Tuhan untuk bernyanyi, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lohse kok senang sekali hari ini? Ya apa itu? Lohse Hany setiap hari setiap saat harus memuji bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah sangat baik sama kita dan keluarga kita. Benar su. Setuju kan? Setuju. Kalau gitu anak-anak mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama ya su ya. Iya. Memuji memuliakan Tuhan. Lagunya? Dengan menaikan pujian. Lagunya apa sih? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk raja segala raja. Sembala dan pujilah raja. Sembala dan pujilah raja. Sembala dan pujilah raja. Raja segala raja. Raja, 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 biarlah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Yesus. Sembala dan pujilah raja. Sembala dan pujilah raja. Raja segala raja. Dialah raja, raja, dialah Tuhan, Tuhan. Namanya Yesus, 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 Oh dialah raja. Namanya Yesus, 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 Yesus. Oh dialah raja, oh dialah raja. Loh seh, hari ini kita juga ditemani anak-anak dari Solidio loh seh. Wah, mereka selalu juga bersemangat, memuji dan memuliakan Tuhan. Hebat ya loh seh. Jelas sekali seh. Dan hari ini mereka mau bersama-sama dengan kita melayani di sekolah minggu online ini. Dengan menaikkan pujian. Apa seh? Apa ya seh? Pujilah Tuhan dengan musik. Mari anak-anak kita dengarkan bersama-sama ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan piano. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan piano. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan drum. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan drum. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan guitar. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan trompet Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik Anak-anak saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan Betul sekali sih, anak-anak minta tolong bantuan papa mama boleh Untuk apa? Scan curis di bawah ini Atau langsung transfer ya sih Di mana sih? Ke rekening gereja Ya, lo seh tunggu, lo seh beri kalian kesempatan untuk memberikan persembahan Nah, sudah semua anak-anak kalian memberikan persembahan? Sudah? Ya Oke, mari kita bersama-sama membawa persembahan ini dalam doa Kita lipat tangan, kita kembali tutup mata, sikap doa yang baik Mari kita berdoa Tuhan Yesus terima kasih Tuhan masih memberikan kepada kami sekeluarga berkat Bersyukur Tuhan, kami juga Tuhan sudah berikan kesempatan Untuk mengembalikan sebagian dari berkat ini dalam bentuk persembahan Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Anak-anak, karena Tuhan sudah baik ya lo seh ya Iya Karena Tuhan sudah baik mengasih kita, memelihara kita Saatnya kita mau memuji Tuhan, bernyanyi buat Tuhan Kita puji dia Dengan pujian, memuji Tuhan selalu Memuji Tuhan selalu Mari kita puji dia Memuji Tuhan selalu Mari kita puji dia Puji, 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 mari kita puji dia Sekali lagi anak-anak Jijik Tuhan selalu, mari kita puji dia Memuji, puji, puji, mari kita puji dia Puji, 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 mari kita puji dia Mari kita puji dia Mari kita puji dia Selamat pagi anak-anak Gimana kabarnya anak-anak semua? Dan saya harap semuanya sehat-sehat Dan tetap semangat ya Dalam mengikuti SM Online Tadi kita sudah mendengar Losehani dan Losemeling yang memimpin pujian Dan kita juga sudah mendengar Solidio yang sudah menyanyi dan bermain musik Wow, indah sekali bukan? Yes Anak-anak Kalau seandainya ya Dunia ini sunyi senyap Gak ada musik Gak ada burung berkicau Sunyi senyap Nah, gimana ya Kalau seandainya Sekolah Minggu juga gak ada musiknya Gimana? Pasti gak enak kan? Yes Karena musik itu adalah yang mendukung pujian kita Mungkin ada yang bilang anak-anak Aku gak suka nyanyi Ada gak diantara kalian yang gak pernah nyanyi? Nah, sekalipun pasti gak pernah kan? Nah, langsung percaya Pasti semua pernah nyanyi Meskipun dalam hati sekalipun Ya, meskipun pemalu Tapi dalam hati pasti ikut iramanya paling tidak Nah, anak-anak baby pun Kalau ada musik atau nanyian Pasti ikut goyang-goyang Ya, mungkin di pulang ke rumah Wah, tau-tau bisa nyanyi Nah, sebaliknya Kalau di dunia ini penuh nyanyian Ada suara burung bernyanyi Ada suara musik Suara nyanyian Gimana suasana hal kita? Hal kita pasti ikut gembira Senang kan? Ya Mengapa? Karena musik adalah karunia Tuhan Dan merupakan bagian yang penting dalam hidup kita Nah, di dalam Alkitab ada sebuah kisah Yaitu seorang yang pandai bermain musik Mau dengar gak? Nah, sebelum mendengar berman Tuhan Yuk, kita berdoa dulu ya Tangannya dilipat Matanya ditutup Kita berdoa Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan Terima kasih Tuhan Tuhan, kami boleh mengikuti sekolah minggu online Tuhan, terima kasih Kami boleh memuji Tuhan Dan sebentar lagi Kamu mau mendengarkan firman Tuhan Pimpin setiap kami Tuhan Tenangkan kami Biara kami boleh mendengar firman Tuhan dengan baik Tuhan Pimpin juga losen ini yang akan bercerita Pakai losen ini ya Tuhan Berbicara lah melalui losen ini Terima kasih Tuhan Kami serahkan semua ini ke dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Pelajaran minggu ini Membahas tentang tokoh yang bernama Asaf Yang diambil dari kitab 1 Tawarih 6 Yuk anak-anak Buka alkitabnya masing-masing ya Siapkan ya 1 TAW 25 ayat 6 sampai 7 Kita membaca Lose akan bacakan ya 1 Tawarih 25 ayat 6 dan 7 Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka Pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan Dengan diiringi ceracap Gambus dan kecapi Untuk ibadah di rumah Allah Dengan petunjuk Raja Demikianlah keadaan Bani Asaf Yedutun dan Heman Jumlah mereka bersama-sama Saudara-saudara mereka Yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan Mereka sekalian adalah ahli seni Ada 288 orang Jadi banyak sekali ya Nah Asaf itu hidup pada zaman Raja Daud Dan Salomo Putra Daud Asaf adalah salah satu musisi utama dari Raja Daud Jadi kalau sekarang seperti tim musiknya gitu ya Nah Asaf ini berasal dari suku Lewi Yaitu suku yang dipilih oleh Allah Untuk melayani penyembahan di Kemah Suci Nah Asaf ini ikut serta dalam memimpin musik dalam penyembahan Dan selain itu dia juga menulis beberapa masmur Nah Asaf ini pandai bermain ceracap Apa itu ceracap? Ceracap itu adalah alat musik yang dipakai pada perjanjian lama Nah dia pun juga menurunkan bakat-bakat nyanyi kepada anak-anaknya Di bawah pengawasan ayah mereka Anak-anak ini telah dilatih untuk bernyanyi untuk Tuhan Anak-anak Pada zaman Raja Daud ini Tabut Allah itu akan dipindahkan ke Yerusalem Tabut Allah itu apa sih? Tabut Allah itu melambangkan kehadiran Allah di tengah bangsa Israel Dan tabut Allah ini berisi dua loh batu Yang bertuliskan sepuluh perintah Allah Selain itu juga berisi tongkat harun Dan satu buli-buli emas yang berisi mana Nah yang boleh mengangkat tabut Allah ini Hanyalah suku Lewi dan para iman Orang lain enggak boleh Karena apa? Tabut Allah itu kudus bagi Allah Dan tidak boleh disentuh oleh siapapun Kalau kita sentuh akan mati Jadi enggak sembarang orang boleh mengangkat tabut Allah Sebelum mereka mengangkat tabut Allah pun Mereka harus menguduskan dirinya dahulu Harus bersih Pada waktu tabut Allah itu akan dibawa ke Yerusalem Nah Raja Daud memerintahkan seluruh bangsa Israel Untuk bersorak-sorak Dan membunyikan apa? Musik Yaitu pada zaman itu Bunyi apa? Sang tak kalah Nafiri Ceracat Gambus Dan kecapi Alat-alat musik inilah yang dipakai untuk Perjanjian lama Nah Kalau saat ini Kita enggak tahu alat-alat musik itu ya Yang kita tahu alat musik apa saat ini untuk memuji Tuhan Nah saat ini Alat musik yang dipakai untuk memuji Tuhan Contohnya apa? Piano Gitar Gitar Biola Dan banyak lagi ya Nah Allah memberi kemampuan bermusik pada sebagian orang Untuk apa? Untuk membantu dalam menyembah dan memuji Tuhan Dalam beberapa masmur yang ditulis oleh asap juga Di antaranya ada masmur 81 Ayat 2 dan 4 Mari kita baca ya Masmur 81 Ayat 2 sampai 4 Sudah? Ya harus bacakan ya Masmur 81 Ayat 2 sampai 4 Bersorak-sorailah bagi Allah Kekuatan kita Bersorak-soraklah bagi Allah Yaakub Angkatlah lagu Bunyikan rebana Kecapi yang merbu Diiringi gambus Tiuplah sangka kalah pada bulan baru Pada bulan purnama Pada hari raya kita Masmur yang di dalamnya ini Mengatakan kepada kita Untuk apa? Untuk menyembah Allah Dengan Dengan menyanyi dan memainkan alat musik Nah Apakah kalian semua Pada waktu sekolah minggu Ikut menyanyi? Yes Nah Bolehkah kita menyanyi sambil main-main? Sambil bercanda-canda Atau nyanyinya males-malesan? Boleh gak? No Boleh Allah mengatakan kepada kita Untuk menyanyi dalam sukacita Mengarahkan hati kita kepada Tuhan Allah akan senang dengan nyanyian kita Dan musik kita Kalau kita sungguh-sungguh Musik dan nyanyian kita adalah persembahan bagi Tuhan Apakah kalian tahu Kalau kita nanti akan menyanyi di surga? Nah Masa tunjukkan ya Ada ayatnya Yaitu dalam Wahyu 5 Ayat 13 Nah Masa bacakan Dan semua Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga Dan yang di bumi Dan yang di bawah bumi Dan yang di laut Dan semua yang ada di dalamnya Berkata Bagi dia Yang duduk di atas tahta Dan bagi anak domba Adalah puji-pujian Dan hormat Dan kemuliaan Dan kuasa Sampai selama-lamanya Nah Kalian bisa membayangkan gak suasananya? Pasti merdu sekali Kita akan bergabung dengan paduan suara surgawi Untuk menyanyikan puji-pujian bagi Allah Nah Pasti lebih merdu dari paduan suara solidio ya Nah Makanya kita harus bersungguh-sungguh memuji Tuhan Meskipun Meskipun Bapak Asaf ini gak banyak diceritakan di Alkitab Tapi Tuhan pakai luar biasa Begitu juga dengan kita semua Banyak dari kalian merasa mungkin gak bisa apa-apa Gak bisa main musik Gak bisa main musik Aku gak bisa main musik Aku gak bisa main gitar Gak bisa main biola Gak bisa main piano Tuhan gak mungkin pakai aku Bener gak? Gak bener anak-anak Tuhan itu mengenal kita semua Sekecil apapun kita Mungkin kita merasa gak bisa apa-apa Tapi Tuhan itu akan pakai kita semua Tuhan mengenal satu demi satu namanya kita Tuhan memberi talenta kita berbeda-beda Menyembah Tuhan gak selalu harus bisa musik Nah gak harus bisa Harus bisa piano Gak harus bisa gitar dulu Nah kita bisa apa contohnya Kita bisa mungkin pandai menulis cerita Menari Mungkin belajar dengan rajin Atau membantu orang tua Ya talenta kita berbeda-beda Tuhan menciptakan kita untuk apa Tuhan memberikan talenta kita untuk apa Untuk memuliakan Tuhan Jadi kita tidak boleh menyianyikan Kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan Bukan untuk sombong-sombongan Ya Kalau kalian gak mau mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan dari kalian Tuhan akan menambahkan talenta itu Dan kalau kalian tidak mau mengembangkan Tuhan akan ambil talenta itu Tuhan juga kasih mulut kita Mulut kita ini bayar gak? Mulut kita ini kasih Tuhan gratis Tis-tis-tis ya Untuk apa? Untuk memuji Tuhan Ya Ayo siapa yang bisa beli mulut? Berapa harganya? Ayo yang punya banyak uang bisa gak beli mulut? Gak bisa Tuhan kasih gratis Ya Makanya Mulai sekarang Kita harus sungguh-sungguh dalam memuji Tuhan Ya Dan bermain musik ya Boleh Nah Karena apa? Karena Tuhan cinta kita semua Jadi kita harus bersungguh-sungguh Dan tetap semangat Dalam memuliakan Tuhan Anak-anak Hari ini kita sudah belajar dari Bapak Asaf Yang suka apa? Memuji Tuhan dan bermain musik Bapak Asaf mengajak seluruh bangsa Israel Dan juga kita semua untuk senantiasa memuji Tuhan Nah Kita mau membaca Masmur 81 ayat 2 Sebagai ayat hampalan kita Masmur 81 ayat 2 Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah bagi Allah Yaakub Kita ulang ya Masmur 81 ayat 2 Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah bagi Allah Yaakub Sekali lagi ya Masmur 81 ayat 2 Bersorak-sorailah bagi Allah kekuatan kita Bersorak-sorailah bagi Allah Yaakub Siapalkan ya Yes Nah anak-anak mari kita berdoa Tangannya dilipat matanya ditutup Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Kami boleh mendengarkan firmanmu Terima kasih Tuhan Engkau telah mengingatkan kami Bahwa kami harus memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh Gunakan talenta kami masing-masing Tuhan Tuhan biarlah kami serahkan semua ini ke dalam tanganmu Tuhan biarlah kami yang belum mengerti tak apa talenta kami Engkau tunjukkan ya Tuhan talenta itu kepada kami Supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Sebentar lagi kita akan melihat sebuah pujian untuk Tuhan Bahwa dengan suara dan alat musik Kita juga bisa memuji Tuhan di tengah-tengah keluarga kita Mari kita saksikan Saat ini kita memuji Tuhan Lewat lagu judulnya adalah Ada lagu dalam hatiku Ada lagu dalam hatiku Ku dengar suara Yesus Jangan takut ku besertamu Hidupku sentosa terus Hidupku sentosa terus Yesus 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 Nama yang merdu Yang mengaruniakan Lagu dalam hatiku Ada lagu dalam hatiku Ada lagu dalam hatiku Ku dengar suara Yesus Jangan takut ku besertamu Jangan takut ku besertamu Hidupku sentosa terus Yesus 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 Nama yang merdu Yang mengaruniakan Lagu dalam hatiku Selain memuji Tuhan Kita dapat memainkan alat musik Saat ini kita akan memuji Tuhan Dengan permainan harpa, keyboard Dan juga instrumen percussion Dan juga akan memuji Tuhan Terima kasih telah menonton Aktivitas Kita sekali ini Loh seajak untuk bermain musik Sesuai dengan kreativitas kita masing-masing Kalian boleh membuat alat musik Dari benda yang ada di sekitar rumah kalian Loh seberi contoh beberapa ya Misalnya botol Atau pakai sompet Atau mungkin sendok Yang diberi telur Yang diisi kacang-telor Yang diisi kacang-telor Mainkan dengan musik Mainkan dengan musik Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan Temunya sampai di sini dulu Tapi kalian harus tetap semangat Dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu Oke Sampai jumpa Nana Bye-bye Tuhan Yesus Memberkati Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sampai jumpa